Nah, ini di Nero, jadinya nanti intinya orang-orang yang pernah beli sampai di teks ekor di halaman-halaman lain yang punya gaya beli bisa Rp200.000, bayang ya? Dan dia suka sama hijab, juga dia menengah ke atas, menengah ke atas. Intinya tertarik banget, ini bukan ditambah. Kalau di sini dimasukkan, kita hapus ya. Kalau dimasukkan di sini hijab, juga di Nero, tambah, malah jadi banyak nanti lihat nih. Praktiknya yang tadi, oh iya nih, praktiknya ingetin aja dia. Praktiknya gini, bikin audiens sedikit lah yang lukelah ya, itu yang paling penting. Jadi masuknya ke tombol Doraemon seperti biasa, di klik kiri atas, masuk ke audiens di sini. Dia ada di sini masuk nih, masuknya ke advertise. Ini kalau tampilan baru ya, tampilan ter-update. Kalau yang masih lama gak gini, tapi sama aja kok, cuma beda lokasi doang. Dia cuma beda bentuk aja. Sama beda gambar aja, ini udah dulu gak gini gambarnya gitu. Kita pilih yang audiens, di bagian advertise ada audiens. Klik audiens. Dia masuk ke halaman audiens. Kalau di situ mau sambil praktek boleh, tapi kalau lemot, nanti video aja. Ini gak masuk ke sini kan? Oh ala ini ya. Nah saya pakein aja deh, misalnya pake yang. Nah ini salah satu audiens saya. Ini akun baru yang saya pake baru buat ngiklan. Jadi masih dikit yang lagi jalan. Sebelumnya, ini saya gak bukain punya client ya, karena itu privacy mereka. Kalau data yang ledipay masih oke lah, tapi kalau sampai audiens itu privacy mereka. Tapi caranya sama, plek-plek-plek seperti apa yang saya sampaikan barusan. Ini kalau yang lama ini, ini nih, kami champion last boss. Cuman dia udah di, tuh, dibatasi saya. Audiennya banyak tapi. Tuh, banyak banget. Yang bagus-bagus nih. Cuman dia udah dibatasi, gak bisa lagi. Karena yang aslinya udah kena restriktif. Jadi saya pake, ini gak takut ada banyak. Ya audiensnya. Eh, end-nya. Air account-nya. Nah yang baru, saya gak bikin audien yang lain langsung. Karena, jadi gak pusing. Sama pixelnya masih naik, kan di website. Langsung aja bikin value-based langsung. Ini value-based semua nih. Ini value-based. Cuman dua yang saya bikin. Furchase dan juga ini TC code. Dan udah langsung, furchase lagi. 43 ribu dari saya cek. Langsung, karena akun daru. Langsung, apa, furchase dan terjadi pembelian. Workshop. Ini, furchase pake value-based. Ini juga ini TC code. Ini, vision. Visitor pixel. Itu keseluruhan. Gak pake event. Nah ini event doang. Lookalike dari, eh, lookalike dari, web, apa, visitor. Terus ini event. Purchase event kelas boss. Terus di lookalike. Jadi lookalike purchase event. Beda ya, ini event. Ini value-based. Karena bikinnya, ini ada, disini ada audience. Create audience. Ya. Terus ini ada, custom audience boleh. Kalau kita klik custom audience, disini kan banyak pilihannya ya. Silahkan. Buat yang belum paham, ini boleh. Nah ini ada website. Kalau pixel pake yang ini. Kalau Instagram pake yang ini. Tapi harus connect dulu Instagramnya. Pake business profile. Nah ini video. Orang yang nonton video kita pake ini. Ini customer list. Ini bisa liat customer list. Bisa liat LTV nih. Nah yang saya bilang. Use file that includes customer lifetime value. Pake ini. Kalau ada harganya. Si form Excel kita. Kalau gak ada harganya ini. Use file that doesn't include LTV. Gak pake LTV. Tapi kurang bagus sekarang. Pake LTV supaya bagus. Ya. Jadi ini gitu ya. Tinggal di klik LTV-nya. Terus di upload aja disini datanya. Nah. Dia nanya. Data ini dapet dari mana lo? Nanya. Kita pilih. Tiga. Dari customer dan partner. Atau directly from customer. Atau dari partner. Nah kita pilih yang from customer. Kita dapet sendiri. Dari customer kita. Harus dipilih. Kalau gak, jadi gak bisa. Nah kita pilih yang ini. Terus kita upload yang tadi tuh. Ini punya. Saya tadi saya download yang. Nah ini nih. Ini digeser aja. Gak usah edit-edit. Kalau sudah pake order online. Sudah tinggal download. Langsung geser ini nih. Nah. Langsung namain disini. Namanya LTV. Bayer. Apa ya misalnya? Bayer. A. Klik next. Sudah. Dia milih. Customer value. Yang mana value-nya Fahmi? Nanya dia. Apakah ini? Oh ini order ID beda. Apakah ini? Oh iya ini nih. Ini harga perdukan. Apa ini? Apa yang ini? Yang mana? Kita pilih. Nah kita pilih yang ini nih. Value-nya yang product price. Harga product. Tinggal di next. Nah udah. Bener kan nih? Kayak gini. Ini order ID. Phone number. Bukan. Ini bukan phone number. Ini number. Ini gak usah berarti. Don't not upload. Terus. Ini value-nya. Terus ini namanya. Bener kan? Ini kasih nama disini. Terus name. Ini kan nama kan? Cocokan gitu loh. Ini kalau yang lainnya gak usah di upload. Cukup. Yang ini aja nih. Email nomor HP. Email nomor HP. Nama dan juga value. Sudah? Klik upload and create. Sampai sini paham ya? Kecepatan gak? Dan create. Sudah. Dia lagi nge-upload nih. Tungguin aja. Uploading. Nah. Langsung bisa tuh. Keliat look like. Bisa langsung di-like. Tapi abaikan aja dulu. Close. Nah. Dia gak akan keliatan disini. Uniknya gitu. Dia gak akan keliatan. Misalnya ada 2000. Enggak. Dia gak akan dilihatin. Tapi ready. Ya. Ready call lah istilahnya. Siap kalau dipanggil untuk perang. Oke. Hajar. Tapi gak dilihatin berapa jumlah. Nanti tinggal di-look like aja caranya. Klik ini. Terus klik. Tiga tombol ini. Dan klik create look like. Atau. Jadi langsung dari tombol audience. Ya. Kita. Tadi kesempatan audience. Sekarang kita pilih look like audience ya. Look like audience. Kita bikin look like audience. Nih. Ditanya dia. Yang mau di look like. Yang mana nih? Dia nanyakan. Yang mana nih? Ada dua sumbernya nih. Kalau kita klik kesini. Ada dua. Ada value based source. Ini yang saya bahas tadi yang bagus. Atau other source. Kalau other source. Bisa dari mana-mana nih? Dari custom audience. Custom audience dari pixel. Purchase. Dari fanpage. Dari instagram. Ini akan masuk kesini semua. Tapi kalau pengen value based source. Dari sini ambilnya. LTV maksudnya value based. LTV. LTV. Pixel. Apa? Pixel. Tinggal gini aja. Kalau bikin value based. Gak usah atur apa-apa. Misalnya kita pakai LTV Bayer A. Nggak. Terus ini lokasinya Indonesia. Dia gak bisa provinsi di sini. Gak bisa. Jawa Barat. Gak ada. Hanya ada Indonesia. Nanti kan di layarnya di situ. Di headset kan. Lokasinya. Nah ini bisa beberapa nih. Saran saya. Bikin yang. Pertama bikin ini dulu. Ini pertama nih. Pertama bikin 1% dulu. Ya. 1%. Habis itu klik create lookalike. Eh. Create audience. Selesai. Nah dia akan masuk ke sini nanti. Tuh. Selesai ya. Bikin lagi. Bikin lagi lookalike. Terus kemudian kita pilih audiensnya ke value based source. Kita pilih lagi LTV Bayer A. Terus disininya. Pilih audiensnya Indonesia. Nah ininya udah bikin langsung 6. 6 ya. Ini 6 nih. Ini 1% ini hilangin. Berarti geser 1. Karena 0 ke 1 udah kan. Geser nih. Kenapa tadi kok langsung. Karena 1% itu yang bagus. Kalau dibuat gini 0 ke 1 nya ini kurang bagus nih. Jadi bikin 1 dulu yang utama. Tadi 1%. Nah sekarang kita bikin yang kedua. Supaya banyak audiensnya. Jadi kita punya 6 audiens nih. Ya tambah nih. 6 ke 7 geser. Ini 5 ke 6. 4 ke 5. Ini kesini gitu ya. Tuh. Apa bedanya? Dia sama-sama 1%. Cuman beda jangkauan. Ya ini 1% kesini. Sini 1%. Cuman di jagoan. Ya kan? Tapi kalau udah disininya 2%. Beda tuh 3,3 juta kegedean. Budget kita mesti 600 ribu. Satu headset. Buset mahal banget. 10 headset 26 juta. Wah 10 kempen 26 juta. Wah mengek ya. Satu persen aja. Ini kan berarti cuman 300. Berapa? Ya 340. Bener gak? Ya. Satu persen aja. Satu satu satu. Cuman dia beda jangkauan. Anggaplah kayak gini analoginya. Ini ke Jawa Barat. Ini ke Jawa Timur. Ini ke Jawa Tengah. Ini ke Jakarta gitu. Beda-beda. Tapi orang-orang yang mirip. Dan jumlahnya sama. 1,7 juta. Jadi rata nanti akan menjangkau orang yang sebanyak itu. Tinggal di klik create audience. Bentar. Klik create audience. Selesai. Iya Pak. Betul. Tadi kan saya bilang. Punya custom audience. Nah makanya kalau belum pernah punya data. Bikinlah iklan. Pakai save audience dulu. Pakai video view. Supaya apa? Supaya ada nonton video. Nah nonton video ini dijadikan custom audience. Nah custom audience ini di lookalike. Nah udah lookalike. Barulah kita iklan traffic. Traffic itu yang ini tadi ya. Oh udah hilang. Ya pada saat iklan itu loh tadi. Ada pilih traffic. Video view sama conversion. Nah kita pilih traffic. Mengiring orang sampai ngeklik ke landing page. Bukan konversi. Yang penting ngelatih orang sampai banyak ke landing page. Nanti pixel aktif itu. Udah pixel aktif. Pixelnya bisa di lookalike. Dipahami Pak? Siap. Ada lagi pertanyaan? Nah ini kita langsung punya banyak audience nih. Tuh asik nih. Bisa dipakai. Tes mana yang bagus. Nggak tau saya juga. Di test aja. Yang bagus bisa rata-rata 1%. Cuma dari sini semua. Itu yang powerful biasanya. Ya. Itu lookalike. Kalau save audience. Silahkan ini untuk yang baru nih. Klik save audience. Pilih aja. Nah ini kita buat. Nah ini buat. Beda kan. Kalau tadi udah data. Ini buat sendiri. Pakai interest. Kayak tadi loh. Detail targetingnya apa. Behaviornya apa. Usianya berapa. Nggak pakai cash sama audience ini. Masuk aja. Lokasi, usia, gender. Usia tuh kalau bisa. Jaraknya jangan lebih dari 20 tahun. Karena kan udah beda generasi. Kayak 23 sampai 43 berarti maksimumnya. Ya. Karena kan. Millenials pun. Kelahiran. Yang kelahiran 90-an sampai 2000 kan. Jadi jaraknya nggak. Nggak sampai jauh gitu. Dia masih dianggap kategori millennial. Kalau udah lebih dari 20 tahun. Beda kayak bapak sama anak. Gini aja ibu sama anak lah. Walaupun sama-sama perempuan. Misalnya kita ambil 23 sampai. 65 lah misalnya. Atau 50. Ini kan jaraknya udah 27 tahun kan. Beda. Ini ibunya. Ini anaknya. Jual hijab. Sama-sama pakai hijab emang. Ya tapi anaknya pengennya hijabnya yang seperti ini. Ibunya udah beda. Beda keinginan. Nggak bisa. Makanya maksimum 20 tahun. Itu udah maksimum gitu. Itu pun masih ibu sama anak juga sebenarnya. Tapi ibunya masih kekinian. Masih masuk. Masuk dengan. Gaulnya anak-anaknya gitu. Kalau 20 tahun. Jadi 23 maksimum 43 lah gitu. Atau 35 yang bagus itu loh. 23, 35. Ini masih satu generasi. Kayaknya gilangnya hampir mirip. Ya. Nah anggaplah 23 sama 43. Jadi 20 tahun. Terus nanti dibuat audiensnya. Silahkan di klik create audiens. Dan selesai. Dan selesai. Oke. Karena saya disini gak pake bombastis. Gak berhati. Harga coren. Eh tunggu. Kalau matenari ini. Eh tunggu. Terus nanti 20 lagi. Eh tunggu. Terlalu lebay. Alay orang udah tau. Marketing banget sih. Kita dikadalin. Udah ngerti. Lu ngadalin gitu. Karena kan ya. Tunggu nya gak gitu kan. Nah emang harganya segitu aja. Dinaikin dulu kan. Akhirnya gitu kan. Altyazı M.K.